Parthia adalah saingan yang tangguh bagi Romawi dan kekuatan yang dominan di dunia pada masa itu. Namun, mengapa sejarahnya kurang dikenal? Kekaisaran Parthia dan Kekaisaran Romawi adalah dua kekuatan besar di dunia kuno yang saling bersaing untuk menguasai wilayah Asia Barat. Kedua Kekaisaran ini memiliki wilayah yang berdekatan dan memiliki kepentingan yang sama untuk memperluas wilayahnya. Kekaisaran Parthia didirikan oleh suku Parni, sebuah suku nomaden Iran yang tinggal di daerah timur Laut Iran pada abad ke-3 SM. Pada masa pemerintahan Mitridates I, kekuasaan Parthia membentang dari Asia Kecil hingga India. Kekaisaran Romawi juga berkembang pesat pada saat yang sama. Kekaisaran Romawi telah menjadi kekuatan dominan di Eropa dan Mediterania. Romawi mulai memperluas wilayahnya ke Asia Barat dan hal ini menimbulkan ketegangan dengan Parthia. Perang antara Parthia dan Romawi dimulai pada abad ke-1 SM. Perang ini berlangsung selama berabad-abad dan kedua belah pihak saling mengalahkan dalam beberapa pertempuran. Pertempuran Carhai pada tahun 53 SM, di mana pasukan Parthia berhasil mengalahkan pasukan Romawi yang dipimpin oleh Krasus. Perang antara Parthia dan Romawi tidak hanya terjadi di medan perang. Kedua belah pihak juga saling bersaing untuk mendapatkan penggaru di wilayah Asia Barat. Parthia berhasil mempertahankan kemerdekania dari Romawi, tetapi kedua bila pihak tidak pernah benar-benar mengkapai perdamaian, sekara garis besar perang antara Parthia dan Romawi dibagi menjadi far-fase. Fase 1, abad ke-1 SM. Pada fase ini, Parthia berhasil mengalahkan pasukan Romawi dalam beberapa pertempuran, termasuk pertempuran Carhai pada tahun 53 SM. Kemenangan Parthia dalam pertempuran ini merupakan pukulan berat bagi Romawi dan menyebabkan Romawi harus mengubah strateginya dalam menghadapi Parthia. Fase 2, abad 1, 2M. Pada fase ini, Parthia dan Romawi saling berhadapan dalam beberapa pertempuran, tetapi tidak ada pihak yang berhasil meraih kemenangan yang menentukan. Pada masa ini, Parthia mencapai puncak kejayaannya dan menjadi salah satu kekuatan dominan di dunia. Fase 3, abad ke-3M. Pada fase ini, Romawi mulai meraih kemenangan dalam beberapa pertempuran melawan Parthia. Pada masa ini, Romawi juga mulai memperluas wilayahnya ke arah timur dan mulai mengancam wilayah kekuasaan Parthia. Fase 4, abad ke-4M. Pada fase ini, Parthia semakin melemah dan Romawi semakin kuat. Pada masa ini, Romawi akhirnya berhasil menguasai wilayah Parthia di Mesopotamia. Lalu kenapa Parthia terlupakan dari sejarah? Ada beberapa faktor yang menyebabkan Parthia terlupakan dari sejarah, sedangkan Romawi masih sangat terkenal hingga saat ini. Pertama, Parthia adalah peradaban non-Eropa. Peradaban Eropa, seperti Romawi dan Yunani, lebih banyak dipelajari oleh para sejarawan Barat. Hal ini menyebabkan Parthia, yang merupakan peradaban non-Eropa, kurang dipelajari dan kurang dikenal. Kedua, Parthia tidak meninggalkan banyak catatan tertulis. Sebagian besar catatan tertulis tentang Parthia ditulis oleh orang-orang Romawi, yang seringkali tidak objektif dalam menggambarkan Parthia. Hal ini menyebabkan pemahaman kita tentang Parthia menjadi terbatas. Ketiga, Parthia digantikan oleh Kekaisaran Sasania. Kekaisaran Sasania yang menggantikan Parthia, memiliki pengaruh yang lebih besar pada sejarah dunia daripada Parthia. Hal ini menyebabkan Parthia semakin terlupakan, meskipun Parthia terlupakan dari sejarah. Peradaban ini tetap memiliki peran penting dalam sejarah dunia. Parthia berhasil mempertahankan kemerdekaannya dari Romawi, yang merupakan salah satu pencapaian yang luar biasa. Parthia juga berperan penting dalam perdagangan dan budaya di wilayah Asia Barat.